Oleh sebab itu BINUS sudah beberapa kali memenangkan BINUS Best Company to Work for in Asia dan BINUS memenangkan We Care Award. We Care Award itu adalah dari pemenang Best Company to Work. Smart viewers, welcome to Bina Nusantara. People, Innovation, Excellence. Terima kasih telah menonton! Halo Smart viewers, kembali lagi di Good Talk di BINUS TV. Smart viewers, hari ini untuk kalian khususnya para Fast Graduate mungkin atau yang sedang sibuk mencari pekerjaan. Nah, pas banget! Kalian harus nonton di episode kali ini, karena di episode ini kita akan sharing seputar tentang tips and trik di dunia kerja dan sharing pengalaman juga. Dan untuk yang segmen pertama, kita akan ngobrol bareng sama Ibu Dini Pujiastuti. Beliau adalah Human Capital Business Partner General Manager dari BINUS Group. Halo, Ibu Dini. Halo, Anissa. Halo, Smart viewers. Ibu Dini, sebelumnya terima kasih sudah mau mampir di Good Talk di BINUS TV. Terima kasih juga for having me here. Ya, kabarnya baik, Bu. Baik, baik, baik. Kamu apa kabar? Saya juga baik. Nah, Bu Dini, ini kan para Smart viewers ini khususnya yang Fast Graduate atau sedang mencari kerja ya. Kayaknya di tengah kegalauan ini perlulah untuk diberi juga pencerahan nih dari seorang Bu Dini gitu. Nah, Bu, kalau kita misalnya ingin menentukan langkah ya karir kita ke depannya nih khususnya untuk para Fast Graduate, langkah pertama yang harus dipersiapkan itu apa, Bu? Oke, yang pertama itu adalah harus tahu dulu kita maunya apa, passionnya di mana, sukanya apa, bidang apa sih yang menyenangkan buat kita dan menarik buat kita. Tapi jangan takut salah, karena banyak juga yang misalkan jurusannya apa, kerjanya, sukanya ternyata di mana gitu. Gak apa-apa juga. Jadi, harus dicari yang memang kita nyaman dan kita suka ngelakuinnya. Oke, kalau misalnya ngomongin kriteria nih biasanya yang dicari oleh perekrut itu lebih ngeliatnya ke background atau misalnya memang minat kita ada di mana, Bu? Oke, rekruter biasanya ngeliatnya dari semuanya. Pasti dari latar belakang pendidikan, lalu juga dari kegiatan-kegiatan di luarnya, misalkan ada internship-nya atau ada aktivitas lain yang kalian lakukan. Itu menjadi satu kesatuan yang menentukan kalian itu siapa gitu. Dan CV pastinya memegang peran penting, karena rekruter melihat begitu banyaknya CV, hanya hitungan menit kita melihat kalau CV-nya gak bagus, ya kita gak ngeliat. Tapi beruntungnya teman-teman di BINUS, kita ada human capital yang selalu siap sedia membantu teman-teman BINUSiannya. Kita ada acara rekrutmen connect yang rutin dan juga kalau misalkan teman-teman butuh bantuan, silakan aja mampir ke ruang rekrutmen di admisi lantai 2 di kampus Anggrek. Di kampus Anggrek. Tadi namanya rekrutmen connect ya, Bu ya? Rekrutmen connect kalau eventnya. Tapi kalau misalkan gak event, lagi hari-hari biasa aja, mau tanya, boleh silakan mampir dan buat janji dengan teman-teman tim rekrutmen BINUS. Oh boleh, jadi bisa nih untuk para BINUSian yang mungkin di akhir-akhir tahun ini udah mau ke pasca lulus juga boleh ya? Boleh, karena biasanya kan suka bingung ya. Terusnya mau kerja apa ya? Bisa kerja gak ya? Boleh aja, mampir aja gitu untuk ngobrol. Nah, Bu, kalau misalnya seorang perekrut melihat calon karyawan itu yang dilihat pertama itu apa sih? Yang harus disiapkan. Tadi kan Anissa sempat menanyakan apa sih yang harus disiapkan gitu ya. Pertama yang pasti adalah CV. Terus kita akan tahu bahwa seberapa mau sih kandidat ini memang melamar ke suatu perusahaan. Karena kita ada beberapa misalkan nih ke job fair. CV biasanya general, semua sama. Cover letter biasanya yang suka beda-beda. Dan kita banyak juga menemukan yang cover letter 2-nya ke kantornya beda gitu. Jadi company-nya tuh yang ditulis company A tapi dikirimnya ke siapa aja gitu. Jadi lebih baik kalau mau buat cover letter dibuatlah general aja. Supaya kan lebih jatuh kan gitu. Kalau misalkan melihat ya dikirimnya ke BINUS tapi PT-nya PTA gitu. Misalkan kan ketahuan bahwa kita gak prepare gitu. Kalau untuk kerja sendiri sebenarnya ada beberapa persiapan. Kalau dari saya sendiri melihatnya dari pertama sebelum kerja itu tadi membuat CV, membuat cover letter, mengumpulkan referensi portfolio, mengetahui minat. Itu sebelum mulai. Lalu pada saat melamar, kan dipanggil interview biasanya. Nah interview juga harus ada yang disiapin. Mulai dari pakaian. Mulai dari cara masuk. Karena beberapa detik pada saat masuk, first impression itu matters kok. Kita pernah ada yang interview santai banget gitu. Pake jeans, pake sendal gitu. Jadi kayak walaupun tergantung bidang yang di lamar juga. Jadi misalkan gini, kalau mau lamarnya di BINUS TV atau melamarnya di design. Masih gak apa-apa tuh dengan santai-santai gitu. Tapi kalau melamarnya yang lebih serius, pasti kan bajunya harus lebih serius. Gak perlu terus dateng pake jas juga sih. Maksudnya ya dengan baju yang nyaman aja. Tapi sopan. Dan gayanya pada saat interview dan lainnya juga yang penting sopan dan pede. Iya. Karena orang pertama kali melihat itu dari experience kita ya Bu. Iya. Betul. Jadi pas interview juga kan gak boleh bahasanya bahasa asal atau enggak yang kalau ditanya mau kerja di sini, ya saya mau kerja aja sih gitu. Gak bisa juga jawab enak kayak gitu-gitu. Jadi kita juga harus tahu yang benar jawabnya gimana sih. Nah Bu, ini kan kadang-kadang kan kita kalau misalnya ngomongin soal wawancara ya, dari rumah tuh udah deg-degan banget nih gitu kan. Apalagi nyampe ke tempatnya, bertemu dengan si pewawancara tambah deg-degan gitu kan. Nah gimana caranya untuk kita tuh bisa mempersiapkan diri dan memberi jawaban yang percaya diri gitu Bu. Tapi ada tipsnya gak sih Bu? Supaya jawaban yang kita beri itu meyakinkan si perusahaan kalau saya nih adalah orang yang layak dan patut untuk diterima gitu. Oke. Bener tadi yang Anissa bilang, harus percaya diri dulu. Gimana caranya buat naikin percaya dirinya? Latihan dulu interview-nya. Latihannya gimana? Latihan aja di depan kaca. Ngobrol. Gak perlu pakai bahasa baku. Jadi misalkan kaku terus panik gitu kan kelihatan ya. Di bawah santai aja ya. Sebenarnya kayak ngobrol aja ceritain diri sendiri. Tapi tidak boleh berlebihan juga ceritanya tadi. Misalkan kalau ceritakan dengan diri Anda gitu. Terus bilang, saya sukanya makan mie pakai sambalnya banyak gitu. Itu gak perlu. Jadi ceritalah sesuatu yang relevan dengan pekerjaan. Yang penting juga adalah research. Research tentang company-nya. Research tentang pekerjaannya. Jadi pada saat cerita dan menjawab pertanyaan interviewer itu, jawablah yang sesuai dengan memang yang dibutuhkan di posisi tersebut kita. Atau di perusahaan tersebut. Berarti riset itu sangat penting Bu ya? Betul. Terkait perusahaan dan bidang yang kita lamar juga ya? Betul. Jangan sampai lupa tuh smart viewers. Nah, ini ngomong-ngomong Bu Dini. Kalau tentang BINUS group-nya sendiri ya. Mau tahu dong? Kalau di BINUS itu kan ada karyawan, ada dosen juga, dan ada guru juga. Kita pengen tahu nih Bu Dini, gimana sih BINUS itu memaknai karyawan, dosen, guru sebagai aset dari perusahaan itu? Kata kuncinya tadi Anissa bilang, aset. Buat BINUS, bagi BINUS memang karyawan adalah aset. People adalah aset. Kuncinya di apapun yang kami lakukan, komitmen besar juga dari Yayasan dan juga semua jajaran pimpinan di BINUS adalah memastikan bahwa karyawannya itu senang. Senang dalam arti, kita ada tagline di Human Capital, harmonizing heart, mind, and soul. Kenapa? Karena kita mau kalau semuanya selaras gitu ya, pasti kerjanya juga enak. Kan kalau salah satu ada yang off, pasti kepikiran, bingung, atau yang lainnya gitu. Dan di Human Capital sendiri, kita memiliki banyak program yang tujuannya adalah semuanya demi karyawan. Pastinya tidak lari dengan koridor bahwa apa yang harus karyawan memberikan juga untuk perusahaan, tapi di Human Capital banyak yang bilang, Human Capital di BINUS banyak ya gitu. Karena kita percaya, kita harus memperhatikan karyawan-karyawan kita nih, kita harus memperhatikan people-nya gitu. Karena segitu seriusnya BINUS memperhatikan. Jadi selama kayak kemarin nih, kan kita baru lewatin COVID-19 3 tahun gitu. Pas COVID-19 itu komitmen dari Human Capital sangat besar. Mulai dari gak ada vaksin di saat yang lain belum ada vaksin. Di saat lagi tinggi-tingginya, kita gak ada vaksin di sini sampai 10 ribu. Terus ada task force yang bersedia 24 jam, itu kalau misalkan, butuh kan kalau waktu COVID-19 butuh rumah sakit, butuh oksigen, dan itu selalu ready. Terus kita juga ada task force BINUS yang selalu sedia buat kalau ada bencana. Jadi misalkan banjir lah, kebakaran gitu. Hal-hal kecil itu yang mungkin bagi sebagian orang kecil ya, tapi itu menunjukkan komitmen BINUS sebenarnya. Belum lagi ada program-program Human Capital yang bukan hanya keluarganya yang diperhatikan, tapi keluarganya juga, bukan hanya karyawannya yang diperhatikan, maaf. Tapi keluarganya juga. Kenapa? Karena Human Capital percaya, tadi kalau misalkan kita gak harmonis, misalkan nih keluarga kita gak seneng gitu. Kita di kantornya juga gak tenang kan kerjanya gitu. Oleh sebab itu, BINUS sudah beberapa kali memenangkan BINUS Best Company to Work For in Asia, dan BINUS memenangkan We Care Award. We Care Award itu adalah dari pemenang Best Company to Work For, itu dipilih lagi yang memang peduli dengan karyawannya. Oke. Dan BINUS adalah satu-satunya institusi pendidikan yang mengikuti dan memenangkan acara itu. Jadi satu-satunya institusi pendidikan? Saat ini ya, di Indonesia. Itu berawal dari tagline di Human Capital tadi, Bu, ya? Harmonizing Heart, Mind, and Soul. Tapi kalau di BINUS Group sendiri, kita tagline-nya adalah People, Innovation, Excellence. Jadi people-nya pertama. People-nya pertama, ya? Karena dimaknai sebagai aset dari perusahaan. Seiring perkembangnya zaman, ini generasi yang paling mudah nih, generasi Z ini udah siap nih kayaknya untuk memasuki dunia profesional nih ya, Bu, ya? Nah, untuk BINUS Group-nya sendiri, Bu, gimana sih BINUS mempersiapkan diri untuk menyediakan lapangan pekerjaan ya untuk berbagai generasi ini, Bu? Ya, kita banyak merubah sistem kerekrutan pastinya. Kita menyesuaikan mulai dari sosial media kita, live at BINUS. Jadi teman-teman yang belum follow, silahkan follow. Lalu kita ada dalam pengemasan message, juga pasti kita memakai bahasa yang berbeda. Kemudian kita ada program recruitment connect tadi yang udah sempat disampaikan, tujuannya adalah buat teman-teman genset yang butuh, kan kadang butuh tahu banyak, butuh research, butuh ngobrol, nah itu disana event-nya. Kemudian kita ada code play yang paling baru, code play itu adalah hackathon untuk IT. Teman-teman yang mau berkarir di IT. Dan di Human Capital sendiri kita ada program-program yang memang ditujukan untuk teman-teman genset. Misalkan kita ada flexible benefit, dimana karyawan mendapatkan benefit untuk mau ngapain aja boleh selama itu hobi. Jadi misalkan mau beli game, mau staycation, kan ceritanya buat healing gitu ya, atau mau beli alat musik itu boleh aja. Ticket concert boleh? Boleh, boleh. Nonton juga boleh ya. Gitu, Anissa. Jadi itu di cover ya kalau misalnya gabung di BINUS. Di BINUS. Kalau gabungnya di BINUS. Kalau misalnya pengen beneran gabung di BINUS, berarti ngeceknya di Live at BINUS di BINUS ya? Di Live at BINUS boleh, atau kita juga ada websitenya di irecruitment.binus.edu. Ih mantap. Khusus untuk BINUSian yang masih mahasiswa malah boleh mampir ke peluangan Human Capital ya? Boleh, mampir silahkan. Iya, bikin lagi dan kita ngobrol-ngobrol. Kalau ketemu saya pas di jalan juga boleh aja, dipanggil aja, diajak ngobrol juga boleh silahkan. Langsung bu, saya galau, meneruskan karir saya kedepannya kayak gimana. Cus, langsung datang. Bikin janji dulu tapi. Karena kayaknya akan banyak yang ngantri nih setelah episode yang kali ini. Nah Bu Dini, terima kasih banyak Bu atas sharingnya dan waktunya. Semoga smart viewers dan khususnya BINUSian yang sedang mencari kerja juga tercerahkan dengan adanya episode kali ini. Semoga bermanfaat. Ya pasti bermanfaat Bu, terima kasih. Nah smart viewers, di segmen 2 kita akan ngobrol barengan sama salah satu karyawan di BINUS gitu. Kita akan tanya seputar pengalamannya semasa bekerja di BINUS yang pastinya akan seru banget. Jadi nonton dan jangan kemana-mana. Let's go! Smart viewers, masih juga ragu-ragu dalam mempersiapkan diri melamar kerja? Atau justru galau menentukan tempat kerja mana ya yang pas untuk kamu? Eits, gak perlu dong. Karena jawabannya ada di episode kali ini. Nah smart viewers, kayaknya kalau episode kali ini gak pas ya. Kalau kita gak denger pengalaman langsung dari salah satu karyawan yang ada di BINUS Group. Dan telah hadir bersama kita di sini ada Kak Bella Monika Prat TV dari Corporate Communication BINUS Group. Halo Kak Bella. Halo, hai smart viewers. Kak Bella, sebelumnya makasih udah mau mampir di Good Talk BINUS TV. Sama-sama seneng banget, seneng banget bisa berbagi nih. Dan smart viewers juga udah gak sabar nih. Karena pengen tau pengalamannya Kak Bella ini selama berkarya di BINUS Group. Nah Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau tanya dulu dong. Kenapa sih seorang Kak Bella itu memilih BINUS sebagai pelabuhan dan memilih profesi Kak Bella yang mban saat ini? Oke, jadi kalau aku pribadi ya untuk menentukan kerja dulu pas Fresh Grade itu investasi jangka panjang gitu ya. Karena kan harapannya kita bisa nyaman, kita bisa langgang lama gitu dalam suatu perusahaan. Jadi ketika aku memilih BINUS dan profesi aku sekarang ini, jujur passion gitu ya. Ya karena dulu jurusan aku aku tansi nih gitu. Aku tansi Kak. Dulu aku tansi bermainnya sama angka-angka gitu ya. Terus kerja dalam hubungan sosial, komunikasi dan lainnya gitu. Jadi memang passion aku kalau dilihat memang dikomunikasi gitu. Jadi memang BINUS sendiri aku memilihnya karena reputasi. Reputasi BINUS itu yang aku lihat sudah baik secara institusi pendidikan. Dan kalau melalui profesinya aku senang karena memang tadi yang aku bilang sesuai passion aku, aku suka di dunia komunikasi gitu. Jadi passionnya di dunia komunikasi? Iya, betul. Dan terjawab dengan gabung di BINUS juga ya Kak ya? Betul, betul banget. Nah Kak, mau flashback dikit dong? Iya. Dulu waktu jaman-jaman penerimaan gitu ya, rekrutmen Kak Bella boleh diceritain nggak ke Smart We Watch dulu pengalamannya kayak gimana? Dulu pengalamannya fresh grade setelah lulus aku nggak cari kerjaan sama sekali 6 bulan gitu ya. Karena memang kan pressure kuliah tuh tinggi banget. Jadi pengennya liburan dulu dan lain dulu pengen senang-senang dulu sama temen-temen gitu ya. Tapi setelah 6 bulan ini kayaknya saatnya deh gue berkarir nih gitu. Nah waktu itu pas lagi ada job expo juga di BINUS gitu aku coba ngelamar gitu ngelamar di BINUS terus sampein CV aku juga ke BINUS. Nah selang beberapa lama gitu aku dapat panggilan dari BINUS gitu. Nah dapat panggilan deg-degan pasti awal kan fresh grade gitu terus mau interview dan lainnya, assessment dan lainnya. Aduh ini gimana ya gimana ya cuman waktu itu tekadnya adalah ya udah jalanin dulu aja gitu. Toh belum tahu kan kita kedepannya gimana. Nah setelah itu pas interview ya pas interview itu nggak ada rasa takut sama sekali malah jadinya. Karena panelis-panelis dari HC pun ngasih kita rasa tenang juga gitu. Mancingnya bagus juga gitu orang-orang HC BINUS gitu. Jadi akunya juga bisa ngejalaninya dengan tenang dengan lancar gitu. Tapi dulu Kak Bella sebelum kan ini biasanya kalau bagi para fast grader yang paling deg-degan tuh waktu wawancara gitu ya. Iya betul-betul. Karena kan ketemu orang dan harus menjawab langsung. Nah seorang Kak Bella dulu mempersiapkan dirinya tuh kayak gimana? Latihan dulu kah di depan kaca atau gimana Kak? Jujur dulu tuh belum pernah yang namanya interview gitu ya. Terus kita coba googling-googling tuh gimana caranya. Kan kadang kan di Google tuh suka ada kayak oh jawaban kayak gini nih yang bener kalau pas interview dan lain-lain. Jadi utamanya adalah waktu itu googling cara jawabnya yang bener ketika interview seperti apa. Lalu memang cara berbicara pun aku belajar sih ketika itu. Jadi ketika hari H pas interview jadi lancar semua gitu. Betul. Jadi jangan lupa cari tau juga ya Kak ya. Iya betul-betul. Dan kata Bundita tadi juga harus riset tentang perusahaan ya Kak ya. Iya betul. Jadi memang secara general kalau memang kita belum tahu banyak soal perusahaan yang di interview kita harus tahu melalui website sih. Waktu itu aku sempat lihat-lihat juga jadi program-program apa atau peluang-peluang apa nih di BINUS gitu yang akan aku dapatkan nanti dan lainnya. Jadi aku sempat search-search sedikit mengenai BINUS sih gitu. Berarti itu penting banget nih Smart Viewers nih harus dicek dulu nih kira-kira tuh BINUS ngapain aja gitu kan. Nah Kak, sekarang udah gabung nih jadi BINUSian juga ya. Karena kan karyawan, dosen, mahasiswa, apalagi guru itu sebutannya semua BINUSian. Smart Viewers. Nah jadi seorang BINUSian, karyawan, fasilitas terbaik apa sih yang Kak Bella dapatkan selama ini? Oke banyak banget sih fasilitas buat mendukung semua BINUSian gitu ya. Yang utama adalah kalau kita capek itu pasti kita punya relax corner gitu. Itu utama. Jadi kalau misalkan ketika masuk pagi sampai sore kita udah capek kita pasti langkah utamanya ke relax corner. Itu kita dipijat, kita bisa ngambil kopi juga gratis secara gratis. Jadi itu mendukung staff-staff atau BINUSian menjadi seneng juga gitu kerja di sini. Dan juga program-program seperti wellness, seperti olahraga bareng, terus abis itu. Banyak sih program-program BINUS yang memang untuk memberi kenyamanan untuk BINUSian sendiri gitu. Kalau aku sukanya Zumba. Oh iya Zumba ya, kardio gitu ya banyak ya. Zumba, kardio. Ada juga kita biasanya badminton gitu. Iya betul, betul, betul. Benar-benar. Olahraga bareng. Iya, iya, iya. Betul. Jadi banyak lah kalau di BINUS selain tadi juga yang udah disebut sama gue Dini ya. Iya betul. Nah kalau favoritnya Kak Bella apa? Aku relax corner sih sama tempat gym. Kita tuh punya tempat gym untuk BINUSian sih. Jadi seneng juga nggak perlu jauh-jauh ya kemana-kemana. Jadi kita udah di BINUS aja lagi gitu. Relax corner nih favorit semua BINUSian nih ya. Iya betul. Karena kaum-kaum jompo nih mampirnya ke relax corner ya. Betul. Dan kalau pengen sehat ada juga gymnya. Iya betul. Berarti soal fasilitas apalagi reputasi nggak usah dipertanyakan lagi kayak. Iya betul, betul. Sangat menunjang sih BINUS itu. Nah untuk jadi penutup nih Kak Bella. Khususnya untuk para generasi Z nih yang mungkin masih bimbang. Aduh mau cari kerja tapi pusing gitu. Ada nggak tips dari seorang Kak Bella untuk para smart viewers nih? Oke, pokoknya untuk generasi muda gitu ya. Kalau mau fresh grade gitu, mau cari kerjaan. Searching dulu mengenai perusahaannya itu yang akan dimasukkan gitu ya. Perusahaannya itu di searching dulu gitu. Apakah perusahaan ini reputasinya sudah baik atau belum gitu. Itu di search dulu. Dan juga memang percaya diri harus ditingkatkan gitu ya. Dari apa generasi muda. Karena itu poin plus yang harus dimiliki oleh setiap fresh grade gitu ya. Kalau kita sudah menemukan hal tersebut maka kedepannya lancar sih pastinya gitu. Oke, berarti selain berkas-berkas yang harus disiapin itu pasti. Itu pasti. Diri juga harus disiapin ya Kak? Diri, pasti. Pasti, utamanya diri sendiri sih. Betul. Dan niat juga ya. Iya. Jangan lupa niatnya. Jangan ketinggalan gitu. Nah Kak Bella terima kasih nih udah sharing bersama Smart Viewers. Sama-sama. Senang banget. Semoga yang diceritain makin semangat cari kerjanya. Semoga yang belum dapat pekerjaan kita doain. Semoga cepetan dapat kerja. Kalau bisa gabung di Binus. Kalau mau juga boleh. Iya boleh-boleh banget. Jadi Binusian juga nih. Betul. Nah Kak Bella terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Ngabrol di Goodtalk di Binus TV. Untuk Smart Viewers semoga tercerahkan di episode kali ini. Dan kalau misalnya mau tips dan trik lagi seputar dunia kerja. Boleh langsung komen aja di episode kali ini. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel Binus TV. Dan sampai jumpa Smart Viewers di episode berikutnya. Bye bye.